Masih terkait informasi jelang pemilu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD belum memastikan akan ikut dalam konvensi Capres Partai Demokrat. Mahfud mempertanyakan aturan konvensi yang menurutnya masih belum jelas. Menurut Mahfud, ketidakjelasan itu terkait hak pemenang konvensi jika seandainya Partai Demokrat kalah pemilu atau tidak mendapat nitra koalisi. Meski demikian, Mahfud percaya Partai Demokrat akan menjalankan konvensi itu secara adil. Karena Partai Demokrat tidak akan mempertaruhkan citranya untuk meraih kepercayaan rakyat. Untuk itu, Mahfud menilai konvensi tersebut harus diikuti oleh orang-orang yang memiliki kredibilitas di mata publik. Belum, saya belum memutuskan karena itu aturannya belum jelas. Misalnya kalau Anda ikut konvensi, lalu Anda menang, tiba-tiba partainya kalah. Apa hak Anda sekarang? Boleh enggak Anda keluar dari keterikatan karena partai sudah kalah, meskipun saya menang, saya ikut. Tidak terikat dengan hasil konvensi ini. Misalnya, itu kan belum diatur. Kan bisa saja. Anda calon presiden, tiba-tiba partainya itu enggak dapat teman koalisi. Sampai jumpa di video selanjutnya.